Jajaran Polsek Medan Timur dan Kolamil 02 bersama jajaran Muspika Kecamatan Medan Timur menggelar doa bersama anak-anak yatim di halaman-anak Polsek Medan Timur. Kegiatan ini sebagai wujud syukur atas situasi kota Medan yang kondusif selama pelaksanaan tahapan pemilu serentak hingga pelantikan presiden dan wakil presiden. Menurut Kapolsek Medan Timur, Kompol Arifin, dengan kegiatan doa bersama seperti ini diharapkan, seluruh jajaran Muspika di wilayah Kecamatan Medan Timur dan Medan Perjuangan semakin solit menjaga situasi kamtip mas di dua kecamatan tersebut. Harapannya ke depan memperbukaan sinar tugas TNI Poli serta Muspika di Kecamatan Medan Timur dan perjuangan ini berjalan secara erat dan selalu berjalan bersama dengan masyarakat dalam kesempatan itu, Kapolsek Medan Timur juga mengajak seluruh masyarakat dapat menjaga suasana kota Medan agar dapat kondusif.